Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di edis channel pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman cara modifikasi tv konka dengan model led 40kk 3000 yang kasusnya tv-nya untuk inventor backlightnya itu drop jadi tampilan gambar redup dan pada video kali ini saya tidak memperbaiki inventor pada mainboardnya jadi pada mainboardnya ini tidak saya apa-apakan tapi saya hanya menambah sebuah perangkat yaitu step up DC to DC jadi untuk backlightnya saya tambah seperti ini dan bagaimana caranya merapitnya atau memasang perkabelannya pertama kita cari dulu karena ini satu dayanya inputnya adalah 12-30 volt jadi saya ambil 12 volt saya ambilkan pada mainboard tv konka ini pada jalur ini jalur power upgrade 12 voltnya nah saya ambilkan dari sini ini posisi tapi walaupun standby dia tetap ada arusnya jadi 12 voltnya masih ada walaupun tv dalam keadaan standby dan saya hubungkan ke kaki pada inventor ini pada tulisan VCC VCC itu ada pada kaki nomor satu seperti ini guys ini urutannya ah bentar saya lepas dulu biar enak jadi urutannya kaki ini kan kakinya jumlahnya 1234566666 soket pada ini jadi urutannya VCC plus VCC plus on dan off on dan on atau off ini adalah posisi untuk standby jadi kalau tombol di ditekan dia akan hidup kalau tekan lagi akan mati terus ground dan ground jadi kabel merah ini positif 12 volt yang aku ambil dari mainboard ini menuju jalur ke VCC saya gabungkan satu itu saja dan kemudian groundnya saya hubungkan kabel putih groundnya saya hubungkan ke ground dan untuk on-off nya on-off nya ini jadi kalau keadaan standby lampu backlightnya akan mati kalau kita nggak menyambungkan ke arus yang terputus pada waktu standby backlight nya ini akan nyala terus intinya walaupun standby backlight tetap nyala itu kan kurang bagus jadi pada kaki nomor 3 123 bagian on-off ini saya kasih resistor dengan ukuran 1k ini kabel hijau saya hubungkan ke Hai pada video ini saya hubungkan ke satu daya pada jurusan ikon ini jalurnya 12 volt Hai plusnya tikon plusnya pada jalur tikon jadi pada ada jalur 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 ini ini saya ambil plusnya karena daripada saya pusing-pusing mencari bagian on-off pada mainboard ini kalau di mainboard-mainboard yang lain mungkin sudah ada jalurnya kalau disini saya enggak akan enggak nyari saya langsung sambungkan ke bagian catu daya yang menuju tikon jadi ini ini 12 juga jadinya saya langsungkan ke kaki nomor tiga dengan memasangkan sebuah R1 K1 kilo dan untuk yang menuju backlight seperti ini ada tulisannya bentar kurang fokus yang plus juga ke plus yang negatif-negatif nanti dia akan menyesuaikan kalau backlightnya membutuhkan arus 36 volt dia akan menjadi 36 kalau dia 24 volt yang dibutuhkan lednya dia akan berbah jadi 24 volt ataupun 56 volt dia juga akan naik ke 56 jadi inventor ini akan menyesuaikan sendiri otomatis menyesuaikan jumlah led yang dibutuhkan arusnya setelah tersambung seperti ini saya akan mencobanya bagaimana hasilnya oke guys kita coba dulu ya ini jangan lupa dipasang lagi untuk kabel power AC nya oke ini sudah lampunya sudah menyala guys lampu standby nya sudah menyala coba kita lihat bagaimana apa dia menyala apa enggak untuk lampu backlightnya nah lampu backlight tidak menyala dan TV pun juga belum menyala coba kita tekan tombol powernya perhatikan dia berkedip dan lampunya hijau dan bagaimana TV pun menyala guys hal hasil Hai modifikasi ini sukses Hai jadi yang tadinya redup sekarang sudah kelihatan coba kita tekan menu mana tombolnya nah ini tadinya gambarnya enggak kelihatan ya serdup sekali jadi terpaksa daripada kita ngoprek inventor pada bagian mainboard nya kita akalin sama step up DC2DC yang itu 40 in TV untuk 40 in coba kita matikan kita standby kan dulu nah standby backlight ikut mati ya sukses mudah-mudahan video singkat saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya mungkin baru belajar elektronika seperti saya memperbaiki sebuah TV apapun mereknya yang kendalanya bagian inventor atau bagian ke lampu backlight itu drop jadi penyebabnya lampunya redup suaranya oke lampunya redup untuk solusi terbaiknya saya ganti seperti ini oke terima kasih yang benar-benar bisa bermanfaat jangan lupa like subscribe at this channel supaya channel ini bisa lebih berkembang dan bermanfaat see you next video assalamualaikum selamat menikmati